Lihat, karena memang tadi ada juga pas Bang Kermi pergi ada urusan, Lalu juga lagi ada urusan kebetulan di Bekasi. Bahkan tahu. Gak, perasaannya seperti apa. Nanti coba lihatin videonya. Gak tahu soalnya, maksudnya gak tahu harum biru apa. Bang, tadi kan Abang menjelaskan bahwa ini bukan keputusan final. Berarti ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa Chris ini belum murni bebas loh. Apakah seperti itu? Dan kalau putusan pengadilan sudah nyatakan bebas, ya itu bebas. Tapi putusan itu belum final. Jadi dibedakan antara awal putusan dan proses hukum. Kalau prosesnya belum final. Kalau seandainya, Kalau nanti sudah final, Terus pihak sana ada mau melaporkan Dalam artian melaporkan penjelaskan emang berkladi Atau pemalsulan, Ternyata pemalsulan, Bergohong di sidang pas kesaksian, Itu gimana itu Bang? Kalau saya jawab setelah putusan final, Itu gimana itu Bang? Perkara itu. Nanti setelah final, Anda tanya. Berarti ini bukan untuk menggiring opini bahwa Chris ini tidak murni bebas loh. Beda. Jadi kalau Anda tidak bisa membedakan Antara awal putusan dengan proses hukum, Ya, seperti itu. Proses hukum ini ada aturan Dimana proses ini masih ada diberi hak kobeena Untuk mengajukan kepaya hukum. Kalau awal putusannya, Ketok palu kan? Sudah ketok palu bebas? Itu awal putusan bebas. Artinya, Yang awalnya bebas, Prosesnya kan ada. Jadi proses hukum dan awal putusan itu Jangan bisa jadikan satu. Kalau amarnya jelas, Yang dicatakan oleh hakim itu bebas, Ya sudah itu amarnya. Proses hukumnya ada. Seperti yang saya contohkan tadi, Kalau proses seperti ini, Pasti upaya hukumnya adalah kasasi. Kasasi tidak kasasi, Itu ada di tangan-tangsa, Bukan tangan kami. Iya, betul. Berarti ingin melakukan, Maaf nih, Ingin melakukan penggiringan opini bahwa Tidak putus bebas, Murni. Kalau advokat tidak pernah mengiring opini. Apokat itu menyampaikan sesuatu yang terkait dengan hukum. Karena kami tidak pernah menyampaikan opini-opini. Karena opini bukan bagian dari proses pembelajaran hukum. Berarti bertujuan untuk memberikan pelajaran hukum? Jatuhnya dengan apa yang bilang? Menyampaikan informasi bahwa proses hukum seperti ini. Karena kewajiban kita atau kewajiban tekan-tekan semua, Kita harus memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Itu juga salah satu pun. Nanti kalau sudah bersul final seperti apa, Kita posisi. Ini negara hukum. Oke, Bang. Untuk proses laporan Chris yang di Kolda terhadap Wilde itu bagaimana? Ada tanya. Masa yang melaporkan orang lain yang ditanya ke saya? Enggak, maksud saya mungkin sudah ada informasi dari pihak penyidik. Oh begini, proses hukum itu, Kalau Anda tanyakan kepada orang lain, Anda tidak akan bisa dapat informasi. Kalau yang melaporkan si A, Tanyakan kepada si A. Si A yang banyak lebih tahu. Kalau saya bukan melaporkan, Tapi kalau Anda tanya laporan yang lain, Tentang perkara-perkara, Saya bisa ceritain. Tapi kan tidak ada kaitannya dengan kita berkumpul saat ini. Sudah. Sedikit loh. Tentu ini juga. Tentu ini ada pernikahan. Artinya ini ada pernikahan. Kalau bukan kamu, Bagaimana? Beserta dibebaskan. Artinya ada pernikahan yang terlalu kambungan. Beserta. Artinya kamu akan dibuat cerai, kan? Kalau bisa. Tentu ini ada pernikahan yang terlalu kambungan. Islam jelas, Peraturan Menteri Agama jelas, keyakinan kami tidak pernah ada. Kalau Anda tanya peristiwa hukumnya, peristiwa di mana ada kejadian, memang benar ada kejadian di sana. Apakah kejadian ini sebuah pernikahan bentar dulu, karena pernikahan itu ada syaratnya. Syaratnya apa terpenuhi, dan syaratnya terpenuhi atau tidak, itu bukan di proses di pengadilan, kaitannya dengan pengadilan bidana, dengan perkara bidana. Proses itu adalah terkait dengan pengadilan perdata, atau kalau umat Islam prosesnya di pengadilan agama. Memang benar itu jadi asli ya? Berarti poinnya buku nikah asli dong? Asli dan kamu kan nanti bakalan nikah lagi. Tidak terjadi adanya pemalsuan dokumen pernikahan. Tidak terbukti kan? Kalau yang dikatakan, jadi harus dibedakan buku dokumen asli dengan isinya. Nah, kalau Anda tanyakan, bukunya itu yang bisa jawab, depan asli tidak. Isinya saya bisa jawab. Nah, misalnya begini. Isinya apa? Betul. Si A itu anak dari si B. Ternyata ditulis anak dari si B. Saya katakan di sini enggak benar dong. Saya bukan anaknya sih. Begitu. Jadi, di hukum ini ada pasal tentang dokumen. Ada pasal tentang isinya yang tidak benar. Ada pasal tentang menggunakannya. Ada pasal tentang membuat. Jadi jangan kalau dicampur semua, nanti terjadi bias. Enggak, waktu kemarin ini kan si KH dituntut atas dugaan pemalsuan dokumen pernikahan. Enggak. Menggunakan dokumen yang isinya tidak sejatinya. Isinya tidak sesuai dengan kebenaran. Itu tuntutannya. Didakwa. Tidak salah. Tapi waktu pelaporan itu dugaan pemalsuan dokumen pernikahan. Nah, kalau lapor itu pasti ada beberapa pasal. Nah, di dalam proses hukum itu pasal-pasal itu nanti diuji. Dan jaksa beriakinan bahwa yang menurut jaksa yang tersukti seperti ini, menurut versi jaksa. Jadi, Anda kalau baca, tidak ada satupun tuntutan di saat itu menyatakan bahwa ada pemalsuan dokumen yang ada menggunakan dokumen yang isinya tidak benar. Dapat Anda ingat lagi? Tidak bermakna secara langsung menggunakan yang terdikana. Bukan. Kalau isinya itu tidak benar, berarti tidak pernah ada peristiwa itu. Kita tunggu, bukan ketakutan. Kita tunggu satu kali 24 jauh. Ini ada yang menjawab, Pak. Ini ada yang maafinistasi atau apa sih, Pak? Oh, saya tidak nyambut. Jadi gini, proses, ini penting, proses pernikahan umat islam itu wajib dilaksanakan di, kalau ingin dikatakan, harus dilaksanakan di hadapan KUA. KUA itu bisa, yang pertama wajib, kepalakan perurusan agama di wilayah mempelewankan atau pindahikan. Kalau tidak di hadapan itu, Anda tidak bisa mengadilkan catatan atau hukum islam. Jalan keluarnya dibelikan, diberikan jalan keluar orang kompilasi hukum islam. Namanya Cisba Tidak. Tapi buat mereka, ada syaratnya lagi. Hanya bisa diajukan dalam merancang percara yang mendatang beberapa pasal-pasal ada. Nah, pertanyaan saya, Anda yang sudah tanya? Boleh dong saya tanya sekarang. Ada tidak sebuah pernikahan di atas panggupang KUA? Tidak ada KTP-nya di jatah sempurna, di kelurahan atau kecamatan di jatah sempurna, kalau tidak salah kelurahan. Jadi KUA-nya harus memiliki tersebut atau pindah-pindahikan. Seperti itu. Nah, yang Anda ketahui di daerah Halim kan? Jadi itu ada proses-proses. Jadi kalau kita tidak tahu prosesnya, nanti kita akhirnya salah paham semua. Ini bukan persoalan mal-administrasi. Jadi kalau memang tidak pernah ada, jadi mal-administrasi itu ada peristiwa salah menulis itu mal-administrasi. Artinya kejadian itu ada. Tapi kalau tidak pernah ada kejadian, itu beda lagi. Kan pertanyaannya ada juga kejadian itu di wilayah pindah. Artinya ada lagi hadapannya. Kembalah KUA, jadi kalau Anda yang pernikahan, pas ada KUA, dia bisa menikahkan atau dia hanya mencatat. Atau orang lain yang menjadi kawan. Tapi putusan pengadilan tinggi agama kan membenarkan adanya kejadian. Tidak pernah ada membenarkan. Jadi pengadilan agama itu menyatakan... PTA, PTA, pengadilan tinggi agama. Iya, pengadilan tinggi agama. Kan begini, kalau Anda membaca di dalam itu, para pihak menggunakan. Di pengadilan agama itu, satu menggugat pembatalan, yang satu menggugat pengesahan. Minta disakar, minta dirubah, blablabla. Di dalam pengadilan agama, ditolak. Pembatalan itu. Ditolak ya, ditolak. Yang di sana, tidak jelas putusannya. Sehingga terjadilah banding. Pengadilan tinggi agama, itu menyatakan. Kalau tidak ada perkawinan, harusnya dipidanahkan. Itu ada putusannya. Sehingga putusannya, menyatakan, Permohonan tersebut, Gugatan tersebut, tidak dapat diterima. Bukan hanya, dia pun juga tidak dapat diterima. Dan saya bukakan putusannya. Artinya begini, dua pihak ini saling mengklaim, Satu, minta supaya dibatalkan karena mereka tidak kawin. Yang satu, merasa kawin, minta disahkan dan minta dirubah. Kan itu permohonannya, ada putusannya. Dua-duanya itu dinyatakan tidak diterima. Artinya, kalau sudah dinyatakan putusan tidak diterima, Itu tidak masuk dalam pokok perkara. Jadi tidak ada dinyatakan bahwa ditolak, Tapi tidak diterima. Seperti itu putusannya. Dari ponis ke amar putusan, Berapa lama sih prosesnya, Yang mana? Yang ini, yang kristatain di ponis bebasan. Yang ini, yang kristatain di ponis bebasan. Yang ini, Lu gak ikutin. Biasanya dari ponis, Terus untuk ke amar putusan, Berapa lama disesahkan? Ketok pali. Buang, kasasi-kasasi. Kalau kasasi itu 6 hari, Jadi putus. Kalau gak ada, Kalau gak ada kasasi berarti? Kalau udah salah 6 hari, Atau 14 hari. 7 hari kalau misalkan saya, Atau 14 hari. Salah satu, Saya gak terlalu. Bukan, Itu jadi gini. Menyatakan, Jadi mengajakanku, Menandatangani permohonan, Bahwa si A, Atau misalnya pendakwa, Mengajukan upaya hukum, Kasasi. Biasanya, Kalau kasasi, Sehingga saya itu 14 hari. Kalau banding, Itu sehingga saya itu 14 hari. Tapi nanti saya bisa kemarakan. Jadi, Itu hanya menyatakan, Prosesnya nanti setelah itu, Ada yang namanya, Memori kasasi. Setelah itu, Contra dan sebagainya. Barulah dikirim di proses. Kalau memang banding, Prosesnya di pengadilan tinggi. Kalau, Kasasi, Prosesnya di makam. Ekspresinya bahagia-bahagia aja, ini adres deputus bebas yakin dengan keadilan jawab dulu sorry ya karena itu udah serahin semuanya ke Bang Farmi kenapa ini semuanya diserahin ke Bang Farmi kuasa hukum perasaan ini kenapa tapi kayak happy banget ya bukan happy cuma yakin aja yakin akan keadilan oke yakin akan keadilan dalam konteks akan ada akan ada kasasi dari pihak gajah merasa yakin akan ada kasasi itu aturan Pak jadi kalau aturan kita gak bisa kita gak bisa kita gak bicara satu lagi kalau aturan harus saya gawa iya tapi maksud saya perasaannya ya dia merasa yakin gak dia merasa yakin gak kalau aturan itu kan jelas dia lebih tahu lah para pedagang hukum misalnya dilarang masuk ya gak mungkin kita tidak bicara aturan hukum Bang saya ingin bertanya sama Hilda Hilda yakin bahwa ini jaksa akan kasasi kalau bicara kasasi itu aturan gak boleh kayak yakinannya Hilda maksud saya kalau anda bicara kasasi itu aturan oke berarti Hilda yakin kalau anda bicara kasasi itu aturan oke berarti Hilda yakin pengen gak itu kasasi kasasi lagi ya tapi tanya jaksa gak Hilda Hilda yakin gak dia bersalah sebenarnya kalau kalau kasasi tidak tanya jaksa gak Hilda yakin gak Hilda tetap yakin dia bersalah sebenarnya kalau kalau aku usah jadi abis dia bisa di quote aku lah ya abis itu baterai abis itu baterai sampai abis itu baterai ya ini tingkat diperlengkau asli sedikit mulu dia tanya ya abis itu bernikah Hilda balik lagi balik lagi jadi tadi itu ciri atau bukan ciri Pak bukan jadi gini loh sih Hilda 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 bang tadi kan bilang katanya dalam bernikah itu harus ada KUA betul kok tapi maksud saya saat itu ada penghulu gak Hilda ini Hilda yang mengalami ada abang ada abang gini loh abang ini kan kuasa hukum Hilda yang lumayan kuah langsung kan supaya sudah gini anda tanya penghulu karena kan orang yang menikahkan itu anda pandang sebagai penghulu keliru yang dimasuk dengan penghulu itu adalah kepala kawan yang orang menikahkan itu bisa siapa saja artinya orang buahnya boleh nanti kepala kawan mencata dikeluarkan lagu kuning harus dihadapan dia pertanyaan saya ada dia ada penghulu ada penghulu gak Hilda kepala kawan itu penghulu enggak saya ditanyi sama Hilda 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 menjalani ada penghulu gak enggak salah begini saya pegang tangan lalu yang berhubung yang berhubung yang berhubung yang berhubung yang berhubung jadi Hilda gimana sudah finalnya saja reaksinya terhadap Chris Hilda di ponis bebas reaksi Hilda reaksi Hilda Hilda kita ngomong ngomongi hukum kan Hilda enggak ada oke tadi disitu taunya dari mana kalau dia rebas putusannya akhirnya awal pertama tahu awal udah diputuskan sama majelis makanya udah ya puas tapi putusannya kecewa bicara putusan enggak bicara makanan tapi kecewa tapi kayak girang balik lagi dikit lagi emang gak boleh kalau orang senyum oh siap siap apa dulu udah ngomong udah lah udah udah 30 menit ya udah cukup udah 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 iya 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 sedikit deh mengenai buku pernikahan itu ada di mama benar gak sih sebenarnya iya aduh itu pernikahan ini sedikit flashback aja dulu iya